Silahkan dipilih media berkomunikasi. Apa sih yang paling tepat dan yang paling kalian butuhkan? Oke, kita lanjut ya adik-adik. Nah, berikutnya terkait dengan lingkungan belajar, masih di lingkungan belajar, terkait dengan literasi digital. Jadi, apa sih literasi digital tersebut? Jadi, yang namanya literasi digital itu merupakan proses pembelajaran mengenai teknologi dan kemanfaatannya. Jadi, bagaimana kita memanfaatkan teknologi belajar tentang apa sih teknologi tersebut, bagaimana kita memanfaatnya? Itu yang disebut dengan literasi digital. Jadi, sering sekali kita dengar digalakkan oleh pemerintah tentang literasi. Waduh, ini literasinya kurang banget nih. Literasi apa? Literasi bacanya, literasi hitungnya, atau literasi digitalnya? Jadi, ada berbagai literasi. Ada literasi keuangan, silahkan nanti adik-adik bisa tambah lagi pengetahuannya. Nanti mungkin saya boleh buka-buka atau baca-baca di buku, apa sih jenis-jenis literasi. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang literasi digital. Dalam hal terkait dengan literasi digital, jadi menghadapi munculnya berbagai teknologi baru sebagai warga digital, apa sih yang harus kita lakukan? Jadi, kita itu sebagai warga digital diharapkan dapat segera menyesuaikan, sehingga tidak terpaku pada satu jenis teknologi yang sudah ada. Yang selalu mempertimbangkan dengan cerdas, media yang paling tepat, sesuai dengan kebutuhan. Jadi, adik-adik, teknologi informasi itu berkembang sangat pesat. Jadi, bahkan kita masih belajar satu aplikasi, sudah muncul aplikasi baru lagi. Kemudian, kita mau upgrade ke aplikasi berikutnya, ternyata ada aplikasi baru lagi yang lebih canggih. Jadi, disinilah diperlukan kecerdasan dari adik-adik. Sesuaikan dengan kebutuhan adik-adik, mana yang saya butuhkan? Dan mana yang sesuai dengan pembelajaran yang harus saya manfaatkan atau saya gunakan teknologinya, mana yang saya perlukan? Jadi, kalau misalkan nanti adik-adik perlunya, oh saya perlu nih teknologi yang bisa saya gunakan untuk berbagi konten dengan teman-teman, misalkan. Saya perlu, misalkan, teknologi yang bisa komunikasi dengan banyak teman-teman. Jadi, banyak sekali teknologi yang bisa dimanfaatkan atau gunakan. Jadi, silakan adik-adik nanti pilih media yang sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Adik-adik yang mikrofonnya masih hidup, tolong dimatikan ya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut. Nah, berikutnya tadi kita sudah bahas tentang lingkungan belajar. Sekarang kita akan bahas ke lingkungan yang kedua, yakni tentang lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah, apa saja komponen yang terkait dengan keluargaan digital? Itu yang pertama adalah hak dan kewajiban, kemudian etika, dan yang terakhir itu ada keamanan. Sekali lagi, silakan dicatat di lingkungan sekolah itu apa sih komponennya? Komponennya ada hak dan kewajiban, ada etika, dan ada keamanan. Nah, masing-masing ini akan kakak Eka jelaskan. Pertama kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Nah, setiap warga di Gedal memiliki hak atas privacy maupun kebebasan bicara. Jadi, semua warga digital itu punya privacy, kemudian punya kebebasan berbicara. Nah, tapi di sini, apa yang perlu diperhatikan sebagai warga digital? Nah, karena kita semua warga digital punya hak atas privacy maupun kebebasan bicara, berarti tidak hanya adik-adik saja yang punya hak itu. Berarti semua orang sebagai warga digital punya hak yang sama juga dengan adik-adik. Nah, untuk hal tersebutlah, maka di sini semua warga digital itu memiliki kewajiban untuk menghormati privacy orang lain, maupun ketika berbicara itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Karena kenapa? Kalau hal itu tidak dipatuhi, kalau adik-adik tidak menghormati privacy orang, kemudian berbicara yang menyakiti perasaan orang lain, seperti K.E.K. sampaikan tadi bahwa ada hukum yang berlaku, ada hukumnya, ada pelanggaran hukum yang sudah adik-adik lakukan ketika tidak menghormati privacy orang lain atau berbicara menyakiti perasaan orang lain. Jadi, di semua negara pun ada aturan seperti itu. Bahkan kalau di negara lain, pengalaman K.E.K. sendiri, itu untuk foto selfie saja tidak boleh sembarangan. Kalau kita mau foto, mau ngambil gambar, take picture, kalau kita mau selfie itu harus memperhatikan orang di belakang kita ada enggak. Kalau masih ada orang, kita enggak boleh foto selfie. Walaupun memang kita niatnya buat selfie, enggak ambil gambar orang lain, tapi di belakang ada gambar orang lain. Nah, ketika misalkan kita sudah selfie, sementara di belakang kita masih ada gambar orang di belakang kita, kita upload nih ke media digital gitu ya. Kita upload ke Facebook, misalkan deh paling sederhana, saya sering ngomongin Facebook. Jadi, kita upload di Facebook. Kemudian, orang yang fotonya ada, padahal kita tidak bermaksud memfoto orang tersebut, tapi fotonya... Tadi kelihatan ketika kita post di Facebook, orang tersebut tidak terima loh, kok ada gambar saya nih? Kok ada wajah saya di postingan orang ini? Dia enggak terima. Ini privacy saya dong. Saya berhak nih menuntut orang ini. Dia tanpa izin sudah memasukkan gambar saya dalam fotonya. Itu adik-adik bisa dilaporkan gitu, karena itu melanggar privacy orang. Kalau di sini, di Indonesia, mungkin dari yang Kak Eka perhatikan, masih ya, masih ada yang seperti itu. Kalau mau selfie, biar di belakangnya ada orang, ya tetap aja selfie, kemudian post gitu. Sehingga kadang-kadang Kak Eka perhatikan juga gagal focus sama yang di belakang. Jadi, maksudnya berarti masih ada orang lain di belakang foto tersebut. Jadi, kalau di negara luar, itu pernah terjadi kasus, itu malah dilaporkan gitu, karena enggak terima loh, kok ada foto saya di foto orang itu. Sehingga sekarang adik-adik coba deh perhatikan, ketika mau foto, misalkan masih ada orang di belakang kita, sekarang kita ngebet banget nih, misalkan kita mau foto menara evil gitu. Kita mau selfie nih. Sementara orang kan banyak di belakang kita masih foto-foto. Kemudian sampai pergi, atau kita minta izin dulu. Bolehkah saya ambil gambar menara evil, kemudian kalau ada wajah Anda di sini, bolehkah saya ikut masukkan gambar Anda gitu. Kalau mereka tidak mengizinkan, biasanya mereka akan pergi, mengizinkan kalian atau adik-adik untuk foto sendiri. Tapi kalau mereka punya problem gitu, misalkan boleh aja, berarti adik-adik sudah boleh tersebut. Hati-hati sekali ya, jangan sampai sembarangan kalian mengambil gambar, karena itu bisa melanggar privasi orang. Kemudian berbicara. Ada istilahnya bullying-bullying gitu. Jangan sampai kalian bullying di media sosial gitu, nggak bagus, nggak benar juga ya. Nanti kalau orang yang nggak terima, kalian dianggap sudah menyakit perasaan orang lain gitu ya. Ini memang sih dalam dunia maya kita ngomong apa, tersinggung berapa gitu. Kita ngomongin siapa, yang tersinggung siapa. Tapi kembali lagi, jangan sampai deh adik-adik mengucapkan ujaran kebencian atau curhat hal-hal negatif ke media sosial gitu ya. Itu juga nggak guna banget ya. Oke, kita akan meneruskan. Nah, berikutnya tentang etika. Jadi, walaupun dalam dunia digital, para pengguna tidak saling bertatap muka. Jadi, kalau media digital kan, okelah sekarang kita menggunakan media video seperti ini, Cisco Webeg, ataupun media-media yang lain bisa bertatap muka. Tapi secara online, tapi kan tidak bertemu secara nyata gitu ya. Nah, kadang-kadang, karena merasa kita tidak bertatap muka gitu ya, seringkali kita lupa bahwa di balik setiap postingan, di balik setiap akun, terdapat pengguna lain yang dapat tersinggung jika melanggar tata krama. Nah, di sini diperlukan adanya etika digital. Nah, etika digital ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan perasaan pengguna lainnya. Nah, dalam hal ini, Kak Eka ambilkan contoh, misalkan ketika ada warga digital nih, misalkan, karena saya sering sekali ini nerima nih, kita tidak kenal sama orang tersebut, misalkan orang yang biasanya yang jualan, yang suka diklan, biasanya yang jualan suatu. Akun. Padahal kita tidak niat beli, atau kita tidak ingin tahu tentang produknya. Kesel tidak sih? Kesel ya. Saya saja sering seperti itu. Tapi biasanya, entah teman, biasanya kalau teman sih, sudah tahu karakter saya, tidak seperti itu. Biasanya orang-orang yang justru yang tidak saya kenal, malah nge-tag saya. Saya sering sekali ingatkan, Mbak atau Bu, tolong jangan spamming di akun saya. Ketika misalkan ada orang yang tidak terima di-tag oleh adik-adik, ketika misalkan adik post apa, padahal maksudnya mungkin, kita mau jualan apa nih, biar cepat laku, jadi nge-tag semua orang yang dikenal. Padahal orang tersebut merasa tidak kenal dengan adik, misalkan. Terus di-tag, akunnya sehingga postingan adik kan muncul di akun yang bersangkutan. Itu kalau tidak diatur, bagaimana ketika di-tag kalau saya, kalau K.E.K. memang sudah ngatur, jadi tidak sembarang orang bisa nge-tag. Jadi kalau sudah K.E.K. izinkan, baru bisa muncul di wall-nya K.E.K. Nah, biasanya, kan tidak semua orang melakukan hal itu. Jadi biasanya dibuka saja, ketika di-tag ya muncul di wall masing-masing. Cukup mengganggu, karena kemarin sempat juga saya sempat dengar atau curhatan dari teman-teman, sempat bilang, aduh siapa sih jualan mobil gitu, misalkan jualan mobil ngetek-ngetek akun saya sampai penuh. Atau enggak, siapa sih ini yang ngetek jualan fashion, misalkan ngetek akun-akun saya penuh jadinya wall saya dengan postingan dia. Nah, itu kan sangat mengganggu kenyamanan perasaan masing-masing gitu ya, karena orang itu merasa tidak kenal dengan adik, kemudian adik juga tidak minta izin dulu sebelum ngetek gitu ya. Jadi, itu akan sangat membuat orang yang punya akun tersebut merasa tidak nyaman. Efeknya apa? Efeknya bisa jadi mungkin orang tersebut akan melaporkan akun adik sebagai akun yang suka spamming. Sehingga nanti akun adik itu bisa di-suspend, bisa di-blokir sementara oleh pihak terkait dengan konten tersebut, misalkan Facebook gitu. Bisa jadi akun adik akan tidak bisa dibuka mungkin selama beberapa hari sampai selesai ditinjau, ini akun ini apa sih, gimana sih sebenarnya gitu. Jangan kok, kenapa sampai ada orang melaporkan bahwa akun ini melanggar etika. Dan menggunakan media digital tidak bertatap muka dengan orang-orangnya langsung, tapi coba perhatikan kembali bahwa di sana ada etika yang harus bersama. Jangan sampai membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan posen-posen. Oke, kita lanjut. Berikutnya terkait dengan keamanan. Perhatikan juga terkait dengan keamanan. Jadi, dalam dunia nyata, kita membangun pagar, kemudian mengunci pintu, atau menambah alarm di rumah dengan alasan untuk keamanan. Kan begitu ya. Nah, di dunia digital, itu juga kita perlu membuat pengamanan. Membuat pengamanan terhadap akun-akun kita. Misalkan nih, menginstal aktivitas, tidak mudah dimasuki virus, kemudian firewall, kemudian, seperti yang tadi saya sampaikan, membackup data. Kemudian, jangan lupa, adik-adik juga jangan sampai lupa bahwa ada data-data. Adik-adik jaga kerahasiaannya, misalkan, username, password, kalau adik-adik misalkan menggunakan perbankan secara online, itu kan ada username, ada passwordnya. Jangan sampai adik-adik mencantumkan di handphone kalian, kemudian disimpan di sana. Suatu ketika, misalkan handphone kalian hilang, berarti username dan passwordnya itu masih tersimpan dong di HP adik-adik. Berarti orang lain yang menemukan handphone adik-adik, itu bisa jadi menyalahgunakan akun tersebut. Lagi kalau akun perbankan, bisa jadi dia menggunakan akun perbankan tersebut untuk transaksi-transaksi yang tidak sepatutnya dilakukan. Jadi, diperhatikan sekali, diharapkan username dan password itu tidak disimpan di handphone, tapi disimpan sendirilah, diamankan di tempat yang tak dicatat, atau misalkan disimpan di note, tapi ada passwordnya di note tersebut. Sehingga ketika walaupun HP-nya hilang pun, orang tidak akan bisa membuka catatan kalian, karena catatan kalian itu ada passwordnya. Jadi, itu yang harus diperhatikan untuk masalah keamanannya. Jadi, perhatikan sekali untuk informasi dan data-data tersebut, jangan sampai disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, dengan keamanan. Berikutnya, kita akan lanjutkan dengan lingkungan di luar sekolah. Apa saja sih komponen keluargaan digital yang harus kita perhatikan di lingkungan luar sekolah. Yang pertama, ada hukum, ada transaksi, dan ada kesehatan. Bagaimana pembahasannya? kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Oke, kita bahas yang pertama, kita bahas yang pertama terkait dengan hukum. Jadi, hukum yang terkait dengan aktivitas warga digital itu diskenal atau disebut dengan hukum cyber. Mungkin sering adik-adik dengar tentang hukum cyber atau cyber law. Nah, di Indonesia, hukum yang terkait dengan kegiatan digital itu menyangkut lima aspek. Apa saja sih yang dimuat dalam hukum cyber ini, atau cyber law ini. Yang pertama itu adalah tentang hak cipta. Kemudian tentang merek dagang, fitnah dan pencemaran nama baik, privacy, dan jurisdiksi dalam ruang cyber. Aturan hukum dalam ruang cyber. Apa aturan-aturan hukum ini. Jadi, lima komponen ini tolong diperhatikan. Jangan sampai kalian kena hukum gara-gara melanggar hak cipta. Atau kalian kena hukum gara-gara mengkopas atau menjiplak merek dagang yang sudah terkenal. Karena sudah terkenal, ikut-ikut saja. Gini, brandnya dia. Boleh. Dan misalkan tentang fitnah dan pencemaran nama baik, jangan sampai deh kalian melakukan hal ini kena jerak hukum karena kalian menfitnah orang lain. Pencemaran nama orang lain. Dan tadi terkait dengan privacy juga sudah saya bahas. Jangan sampai melanggar privacy orang lain. Kemudian pelanggaran hukum dalam ruang cyber juga jangan sampai adik-adik lakukan. Jadi, sebenarnya sebagai warga digital, aturan hukum itu hampir sama saja dengan ketika adik-adik dalam dunianya. jelas diatur di sana. Jadi, mungkin karena selama ini banyak dari adik-adik kita, kita semua yang belum paham bahwa kita itu sebenarnya, walaupun cuma main game saja, kita itu sudah sebagai warga digital. Nah, berikutnya ada terkait dengan masalah transaksi. Dalam konsep kewargaan digital, jadi mudahnya akses dan makin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan teknologi komunikasi, ikut mendorong sumbunya pasar jual-beli dan transaksi daring di Indonesia. Jadi, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini ya, ketika adik-adik tidak bisa keluar rumah untuk berbelanja ataupun misalkan ada pembatasan waktu, jam berapa nih harus keluar, harus sudah di rumah lagi gitu ya. Jadi, seperti kita sekarang mungkin dibatasi, oh buka tokonya itu jam 8, jam 4 harus sudah tutup. Itu sebenarnya kan selain penjual juga susah gitu ya, omsetnya menurun, kita juga sebagai pembelikan, mungkin saja pada waktu tersebut kita tidak bisa berbelanja, mungkin ada kebutuhan. Di sinilah banyak bermunculan toko-toko online yang bisa memfasilitasi kebutuhan adik-adik. Cuman, perlu diperhatikan, bertransaksi online itu memang sangat mudah. Jadi, tinggal klik-klik, klik, kemudian bayar dan sebagainya. Tapi, apa yang tidak bisa kita dapatkan dari transaksi online? Sering sekali, Kak Eka dengar keluhan dari teman-teman atau dari masyarakat atau dari adik-adik bahwa, oh ternyata barang yang saya pesan itu tidak sesuai. Tidak sesuai datangnya dengan apa yang digambar atau apa yang ditayangkan, apa yang dipromosikan. Misalkan beli celana yang selalu sutra, eh, dapatnya mungkin yang tidak sesuai nih dengan promonya. Nah, memang itu ya, dibalik kelebihannya, ada kekurangannya karena kita tidak bisa melihat langsung barang yang kita butuhkan itu seperti apa, kualitas. Kita merasakan sendiri beda dengan kalau kita berbelanja secara nyata. Kita bisa memilih nih, saya maunya yang ini barangnya, saya maunya yang ini, tapi kalau online ya resikonya itu dibalik kemudahannya yang kita bisa berbelanja jam berapa saja, saat berada di mana saja, kemudian dengan metode pembayaran apa saja, tapi resikonya adalah mungkin saja barang yang kalian beli tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan. Nah, di sini sebenarnya toko-toko online, perhatikan juga ketika kalian berbelanja, pastikan tempat kalian berbelanja itu, toko online-nya itu punya reputasi yang bagus. Baca dulu deh, review-review dari pembeli-pembeli sebelumnya. Nah, caranya sih, kalau saya sendiri membaca reviewnya, itu nggak lihat yang teratas dulu, nggak lihat yang ngasih bintang 5 atau bintang 4 dulu, tapi saya nyarinya yang ratingnya terendah. Berapa nih? Kalau banyak ratingnya terendah, itu biasanya kita bisa ambil kesimpulan nih, oh, ini berarti penjualnya atau pelapaknya tidak bagus. Karena biasanya kadang-kadang, kadang-kadang nih ya, beberapa gini online itu biasanya, toko-toko online itu biasanya membuat review sendiri, jadi ngebagus-bagusin sendiri gitu. Jangan percaya dulu deh, coba kalian juga review di bawahnya, yang ngasih rating rendah, seperti apa nih, bagus nggak penjual ini, atau ada keluhan nggak, seperti apa. Kalau misalkan tidak ada yang ngasih rating rendah, kemudian rata memberi rating bagus, kalian bisa mencoba deh, berbelanja di sana. Seperti ini rating. Nah, ini nih yang paling penting nih, ketika di luar sekolah, ketika di masyarakat. Ini teman-teman atau adik-adik, itu sering sekali melupakan aspek ini, aspek kesehatan. Jadi, dibalik mengatakan teknologi digital, terlalu mendapat beberapa ancaman kesehatan yang perlu diperhatikan. Misalnya nih, kesehatan mata, telinga, tangan, akan keseluruhan badan. Kemudian di sini, tidak hanya kesehatan fisik tersebut, tapi kesehatan mental juga bisa terancam, akibat penggunaan teknologi informasi yang tidak proporsional, tidak sesuai dengan kebutuhan, atau melebihi ambang kebutuhan kita sehari-hari. Jadi, yang sekarang, KFK perhatikan banyak anak-anak atau adik-adik, itu yang keranjingan main game. Sampai lupa waktu nih. Sampai kadang-kadang, orang tua nawarin makan saja, itu sering dimarahin sama anaknya. Makan dulu, nak. Bentar dulu, sampai akhirnya lupa makan. Apa yang terjadi ketika adik-adik lupa makan akibat keranjingan main game? Matanya jadi lelah. Game mata jadi lelah, iritasi matanya jadi merah. Perutnya karena kosong, tidak diisi makanan, otomatis akan terjadi masalah di kecernaan dan lambung. Terus, apa yang terjadi berikutnya? Kalian akan jatuh sakit, daya tahan tubuh tidak baik. Apalagi di kondisi sekarang, kalau seperti itu terjadi, adik-adik kan selama ini sempat sering sekali mendengar arahan bahwa yang perlu diperhatikan adalah jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh biar tidak sampai turun karena sekarang kita sedang berjuang bersama melawan COVID-19. Nah, ini perlu diperhatikan sekali. Jangan sampai daya tahan tubuh adik-adik berkurang atau menurun gara-gara adik-adik tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi digital ini secara proporsional atau bahkan berlebihan. Jadi, main game boleh. Kalau K.Eka sering beritahu atau menginformasikan ke adik-adik atau siswa K.Eka sendiri, K.Eka sering sampaikan, boleh kalian main game, cuma perhatikan. Karena ketika main game itu akomodasi mata kalian kan sangat maksimal ya, sangat dekat dengan layar-layar handphone. Nah, ketika main game, maksimal sekali deh kalian mainnya itu 15 menit, 15 menit sekali setelah kalian melihat layar handphone kalian dengan jarak dekat, coba deh lempar pandangan kalian ke jarak jauh. Sehingga akan terjadi keseimbangan. Kalian melihat jarak dekat bagus, jarak jauh juga bagus. Jadi, 15 menit melihat layar handphone, kemudian hentikan sebentar, pandang jauh dulu deh. Setelah pandang jauh, usahakan kalian memandang jauh, itu temukan objek-objek yang berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Adik-adik bisa serta diri, kenapa kita perlu objek-objek yang berwarna hijau, selain menyegarkan mata, juga untuk kesehatan mata itu sangat bagus. Setelah pandang jauh 10 menit, misalkan boleh main game kembali. Tapi misalkan tidak terlalu lama juga main gamenya. Tapi itu salah satu tips saja, ketika kalian peranjingan main game, jangan terus main gamenya, jangan sampai lupa waktu, jangan sampai berjam-jam kalian main gamenya, terus lihat layar dekat, apalagi yang suka pakai headset, apa, headset misalkan untuk main game. Itu perhatikan juga kesehatan telinga kalian. Jangan sampai sudah dipanggil 10-20 kali sama ibunya, masih belum nolak gara-gara keranjingan main game, kemudian dengan suara di headsetnya yang begitu keras, gendrang telinga kalian bermasalah. Itu tolong. Jadi, yang paling penting itu jaga kesehatan. Kemudian kesehatan mental juga kadang-kadang, mungkin beberapa bisa mengalami gangguan mental ya, terutama ini masalah jadinya kalian lost contact dengan lingkungan sosial kalian, itu kan termasuk gangguan juga. Karena sering asik main game sendiri di kamar saja. Akhirnya kalian tidak punya pergaulan di dunia nyata sendiri, tapi teman-teman kalian banyak tuh di dunia online, tapi di dunia nyata kalian tidak punya teman. Jadi, sekali lagi, selain kalian ada di dunia maya, kalian tuh juga ada di dunia nyata. Jadi, tolong diseimbangkan, jangan hanya bermain di dunia maya, tapi lupakan dunia nyatanya. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari belajar tentang keluargaan digital ini? Jadi, dengan mempelajari teknologi ini, mempelajari teknologi untuk membantu tetap aman, baik di dalam atau di luar sekolah. Jadi, setelah tadi ke Eka jelaskan tentang bagaimana kita menggunakan teknologi di dalam kelas atau di luar sekolah, saat lingkungan belajar. Jadi, dengan belajar tentang keluargaan digital ini, kalian akan tahu bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu dengan tetap aman, baik, dan tidak melanggar aturan. Kemudian, mempelajari manfaat dan resiko dunia maya agar membantu tetap aman ketika menggunakannya. Sekali lagi, karena tadi Kak Eka juga sempat menyampaikan bahwa selain ada faktor-faktor kita harus memperhatikan etika dalam dunia maya seperti apa, jadi setelah kita mempelajari manfaatnya, kita juga tahu nih apa resikonya ketika kita melanggar aturan maya yang diterapkan oleh konsep dari keluargaan digital ini. Kemudian, menjadi warga digital yang percaya diri atas segala tindakan yang dilakukan. Jadi, karena kalian sudah tahu nih, mana yang bisa boleh saya lakukan, mana yang tidak boleh saya lakukan, kalian jadi percaya diri, oh, kalau saya posting ini saya yakin tidak melanggar etika atau saya yakin ini tidak akan melanggar undang-undang ETI, saya yakin ini tidak akan melanggar privasi orang. Jadi, kalian akan percaya diri saja dan bisa bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan di dunia maya tersebut. Nah, kemudian berikutnya, KAEKA bagikan ada tips bijak sebagai warga digital, apa saja sih yang harus kita lakukan, atau bagaimana tips-tips agar kita bisa disebut sebagai warga digital yang bijak. Jadi, yang pertama itu adalah lindungi perangkat dan akun, itu bisa dengan password, antivirus, gitu. Kemudian, perhatikan, bisa memilih dan memilih situs-situs yang legal dan ilegal. Biasanya, pemerintah juga sudah gencar sekali memblokir situs-situs yang ilegal, yang mungkin dianggap berbahaya untuk kalian buka situsnya, gitu ya. Jadi, pastikan kalian itu sudah melindungi perangkat kalian itu atau akun kalian dengan password ataupun bisa dengan antivirus agar aman digunakan, ya. Berikutnya adalah, jadilah seseorang yang baik, bersimpati, no bullying, serta tidak membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Nah, lagi ini ya, jadi pastikan ketika kalian sebagai warga digital itu kalian mempunyai rasa simpati terhadap orang lain, gitu ya. Kemudian, jangan sampai melakukan bullying terhadap orang lain, walaupun itu hanya postingan, gitu. Jangan sampai kalian melakukan bullying. Kemudian, jangan sampai membagikan informasi pribadi orang lainnya. Nah, ini tadi tempat kita bahas. Ngambil gambarnya aja nggak boleh, apalagi ngambil data-data atau informasi pribadi orang lain tanpa seizin dia. Itu nggak boleh sama sekali, ya. Nggak boleh. Kemudian, bergabung dengan cerdas, jujur, dan berhati-hati. Dihak cipta serta komunitas atau bertemu dengan orang asing. Nah, di sini kalian harus berhati-hati ya, karena di sini kan kalian bertemu dengan teman-teman itu secara online. Otomatis kalian belum tahu nih karakter orang tersebut seperti apa, atau niat orang tersebut seperti apa. Kan banyak sekali akun-akun yang tidak benar, ya. Akun-akun palsu. Nah, ketika misalkan kalian diajak untuk bergabung dalam satu komunitas, perhatikan sekali bahwa komunitas ini adalah komunitas yang baik, ya. Bersifat bisa membuat saya jadi termotivasi atau mengajak saya untuk hal-hal yang positif. Jadi, bukan hal-hal yang menjurumuskan. Itu perhatikan sekali. Jangan asal-asalan kalian bergabung. Perhatikan juga jangan sampai kalian asal klik grup, gitu, misalkan. Dan bergabung di grup itu, tolong diperhatikan. Karena banyak sekali kasus kan biasanya orang ketangkep yang ditelusuri oleh polisi apa? Ya, anggota dari grup tersebut. Siapa aja nih anggotanya? Kalian bisa jadi, kalau misalkan ini dianggap grupnya sudah tidak sesuai dengan etika, ya semua anggota di grupnya akan dipanggil atau diperiksa oleh polisian. Jangan sampai hal yang terjadi pada adik-adik sekalian. Nah, berikutnya, berbagilah dengan hati-hati. Dalam konsep berbagi ini, nanti kita akan membahas tentang ting, ya. Jadi, diakronimkan sebagai ting, ada T-H-I-N-K. Apa itu nanti? Kak Eka akan bahas di slide berikutnya. Kemudian juga perhatikan reputasi dan rekam jejak digital. Jadi, sebiasanya orang itu, jika pengguna akun digital yang lebih cerdas biasanya, melihat dulu nih, sebelum konfirmasi pertemanan misalkan, lihat dulu nih, orang ini siapa, reputasinya bagaimana, rekam jejak digitalnya bagaimana. Apakah ketika dibuka, misalkan wall kalian, oh, ini reputasinya banyak teman-temannya yang menghujat, atau misalkan, ini bikin postingannya selalu postingan Sarah, atau postingannya ujaran kebencian nih, atau misalkan postingannya selalu galau-galau dan berkata-kata kasar. Biasanya orang akan berpikir nih, saya terima nggak konfirmasi pertemanannya. Karena, walaupun kalian bermain di dunia digital, rekam jejak digital itu susah sekali dihapus. Pasti ada saja rekam jejak digital yang bisa kita temukan. Jadi, sekali lagi, tolong berhati-hati, adik-adik, dalam penggunaan media digital. Eka sudah bagikan beberapa tips pinjak sebagai warga digital. Oke, kita akan menerus. Jadi, sebelumnya reputasi itu adalah catatan nama baik, adik-adik ya. Jadi, apa sih? Jadi, Reputasi, Ibu Eka ngomongin reputasi-reputasi itu apa sih? Biar nggak gitu, jadi reputasi sendiri adalah catatan nama baik. Oke, kita lanjut. Nah, tadi Kak Eka sempat sampaikan tentang TING, ya. T-H-I-N-K. Apa itu? TING, gitu ya. Jadi, TING itu merupakan akronim dari TRUE, HEADFUL, INSPIRING, NECESSARY, dan KING. Jadi, TRUE. Maksudnya apa nih? TRUE ini, gitu. Ketika kalian share atau berbagi itu, pastikan bahwa postingan itu benar. Benarkah postingan kita? Atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa jangan sampai apa yang kalian bagikan itu adalah HOOK. Berita yang tidak benar. Perhatikan dulu ini, TRUE nggak? Benar nggak berita ini sebelum saya membagikan? Karena gampang sekali ya. Sekarang tinggal klik share, gitu, jadi. Tapi, efek di belakangnya itu kan panjang sekali. Siapa nih penyebar HOOK yang pertama itu akan diselesuri. Termasuk kalian yang hanya tinggal tekan tombol klik, tombol share, atau tombol bagikan, itu bisa jadi, ini apa maksud Anda ikut meng-share ini, gitu. Itu bisa jadi kalian diperkarakan juga, gitu ya. Kemudian ada HEADFUL. Nah, apakah postingan kita akan menyakiti perasaan orang lain atau tidak? Tolong diperhatikan juga, jangan sampai apa yang kalian lakukan itu menyakiti perasaan orang lain. Oke, mungkin kadang-kadang memang apa yang kita sampaikan, maksudnya tidak menyakiti, tapi bagi orang lain itu sangat menyakit. Jadi, sebaiknya kalian baca dulu deh sebelum nge-post sesuatu. Menyakiti orang lain nggak? Atau ini menyinggung perasaan orang lain nggak? Baru kalian share, gitu ya. Nah, berikutnya ada inspiring. Apakah postingan kita dapat menginspirasi orang lain untuk berbuat baik atau sebaliknya? Nah, jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita posting malah menginspirasi orang lain untuk berbuat jahat, gitu ya. Mengikuti tindakan-tindakan negatif yang kita lakukan, gitu misalkan. Banyak sekali mungkin kalian sempat dengar kemarin ada beberapa aksi yang ternyata itu sangat meresahkan masyarakat. Nah, awalnya dari mana? Awalnya dari dia melihat postingan seseorang, kemudian diikuti barang-barang, gitu. Perhatikan sekali ya, sebelum kalian memposting sesuatu, apakah postingan kita itu dapat menginspirasi orang lain untuk berbuat baik atau sebaliknya, gitu ya. Apakah itu membuat orang lain jadi terinspirasi untuk berbuat jahat? Mending nggak usah kalian posting itu, gitu ya. Kemudian, yang seseri. Pentingkah postingan kita? Nah, jadi ini sering diabaikan oleh teman-teman, gitu ya. Jadi, post yang tidak penting akan mengganggu orang lain. Kadang-kadang, ini, jadi informasi yang menurut kita, belum tentu orang lain butuhkan. Sehingga jangan sampai ketika kita men-share sesuatu postingan, itu nge-tag orang lain yang ternyata memang tidak butuh, ya. Nah, kalaupun kalian mau nge-tag orang lain, minta izinlah dulu, gitu. Boleh saya tag-up. Kalau boleh, ya silakan aja di-tag, gitu. Kalau misalkan enggak, ya jangan sampai. Karena jadi orang tersebut akan merasa sangat tidak nyaman, gitu. Ini sangat mengganggu banget postingan ini. Atau postingan ini tidak sesuai dengan karakter saya, gitu. Kenapa di-tag di saya atau masuk ke wall. Kemudian, kin. Kak Eka, mohon maaf, lima menit lagi, Bu. Kak Eka, ya. Siap, siap, siap. Enggak terasa, ya. Jadi, berikutnya. Oke, Kak Adi, terima kasih sudah diingatkan. Jadi, yang terakhir ini ada kin, ya. Jadi, santun enggak postingan kita? Jadi, apakah ini tidak menggunakan kata-kata yang berbau menyinggung orang lain, atau berbau sara, menimbulkan ujaran kebencian? Jadi, perhatikan untuk kesantunan dalam berbahasa ketika kita memposting sesuatu, gitu, ya. Jadi, think before share, gitu, ya. Makanya ada istilah pikir dulu sebelum kalian men-share sesuatu atau membagikan sesuatu. Jadi, itu sering sekali disampaikan, think before share. Jangan sampai asal nge-share, nge-share, nge-share. Padahal itu enggak benar. Nanti kalian juga termenuh. Jadi, ya. Nah, terakhir, kita akan simpulkan bersama pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, warga digital, itu adalah semua orang yang menggunakan TIK, baik untuk komunikasi, transaksi, maupun rekreasi. Simpulan kita. Kemudian, Kemudian, yang kedua, keluargaan digital adalah konsep yang memberikan penyadaran penggunaan teknologi informasi di dunia maya secara bertanggung jawab dengan baik dan benar. Konsep yang memberikan penyadaran penggunaan teknologi informasi di dunia maya secara bertanggung jawab dengan baik dan benar. Kemudian, yang ketiga, komponen-komponen keluarga digital itu ada lingkungan belajar, lingkungan sekolah, dan lingkungan luar sekolah. Nah, yang terakhir, sebelum memposting sesuatu di sosial media, ingat kembali think. True, hurtful, inspiring, necessary, dan hint. Think before share. Nah, demikian sajian yang Kak Eka sampaikan. Jadi, tidak terasa sampai diingatkan sama Kak Adi sebagai moderator. Nah, untuk adik-adik, nanti untuk yang mungkin di forum chat belum sempat menuliskan pertanyaannya, nanti adik-adik bisa kirim WA di nomor tersebut, Kak Eka lampirkan di sana. Nah, kemudian di Facebook Kak Eka juga bisa, kemudian bisa juga ke emailnya Kak Eka. Oke, demikian sajian pembelajaran dari Kak Eka. Kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab. Saya kembalikan ke Kak Adi dulu. Silahkan, Kak Adi. Oke, baik. Terima kasih Kak Eka. Wah, seru ya adik-adik. Jadi, tidak terasa waktu 60 menit ternyata cepat sekali berlalu ya. Jadi, karena tadi materinya juga sangat, istilahnya ada pada kita sendiri ya adik-adik. Jadi, kita sering menggunakan media sosial, sering berinternet. Jadi, materi yang itu memang kepunyaan kita. Oke. Baik ya adik-adik, sebelum sesi tanya-jawab, ini ada beberapa hal mungkin yang menjadi garis berlalu yang saya sampaikan oleh Kak Eka tadi ya, bahwa kita sebagai warga digital itu harus bisa bertanggung jawab apapun yang kita lakukan ketika kita berinternet ya, baik itu bermedia sosial ataupun yang lain. Dan tadi, satu hal yang Kak Eka menarik, yang Kak Adi tadi simak menarik dari Kak Eka, yaitu adalah think before share, kan seperti itu. Ya, jadi kita harus berpikir dulu apakah nanti ada kerugiannya ataukah apa yang lain sebelum kita. Dari Muhammad Gala, tentang kejahatan sosial di media, di kejahatan di media sosial seperti itu. Kira-kira kalau kejahatan digital yang ada di media sosial itu apa saja, Kak Eka? Coba bisa dijawab dari Muhammad Gala. Oke, silakan Kak Eka. Muhammad Gala, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, banyak sekali kejahatan yang terjadi di dunia digital tersebut ya. Salah satunya ini mungkin karena, sempat Kak Eka sampaikan mungkin karena kelemahan kita sendiri juga. Jadi, kejahatan di media digital, misalkan tadi sempat Kak Eka sampaikan bahwa mungkin kejahatan diperbankan. Salah satunya kejahatan diperbankan nih. Itu tadi, kenapa banyak terjadi hal seperti itu? Mungkin mereka beberapa, orang Indonesia itu Kak Eka yakin orangnya sangat meter-meter sekali sebenarnya. Jadi, punya kemampuan bisa meretas, yang diretas malah digunakan untuk hal-hal yang negatif. Jadi, banyak sekali. Nah, untuk terhindar dari peretasan ini, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan seperti tadi Kak Eka sampaikan, ya kita harus... Kemudian, batasi juga gitu. Siapa orang yang bisa melihat postingan kita, siapa orang yang bisa mengakses akun kita, itu tolong dibatasi juga. Karena hal inilah yang bisa membuat orang ada kesempatan nih untuk melakukan tindak kejahatan. Apalagi kalau perbankan. Tadi Kak Eka sempat kasih gambaran. Misalkan kalau main perbankan, di handphone kalian nyimpan nomor rekening, misalkan kemudian passwordnya, itu disimpan semua di catatan di handphone kalian. Belak suatu ketika, handphone kalian hilang. Nah, kemudian semua data ada di sana. Otomatis, data-data kalian itu bisa, kemungkinan besar bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Disinilah kunci kenapa hal itu bisa terjadi. Karena mereka ada kesempatan, ada peluang yang kalian ciptakan di sana. Sehingga orang akan dengan mudah, oh sudah saya manfaatkan aja nih semua ininya. Semua data-data yang dia punya. Bisa jadi foto kalian dimanfaatkan, misalkan yang paling sederhana deh. Foto kalian dimanfaatkan untuk bikin akun palsu, untuk membohongi orang lain. Sekarang kan banyak sekali akun-akun begitu. Minta pulsa, ditransferin dana, itu banyak sekali kejadian. Adik-adik, jadi kejahatan banyak sekali. Kemungkinan kejahatan di dunia digital itu hampir sama dengan kejahatan yang terjadi di dunia nyata. Jadi, apa yang dilakukan di dunia nyata diproteksi juga di dunia mayanya juga. Karena tadi, kalau dunia nyata kita bikin pagar, ya di dunia maya kita bikin pagar juga. Agar nggak sembarang orang bisa masuk ke akun kita, mengakses data-data kita. Gitu, Kak Adi. Kira-kira Muhammad, begitu jawabannya, Kak Eka? Siap. Siap, Kak Eka. Jadi, jelas sekali ya. Jadi, Muhammad Gala, jadi tadi apa yang disampaikan Kak Eka jelas sekali bahwa ada beberapa cara yang digunakan untuk, apa namanya, melakukan kejahatan di dunia digital seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Kak Eka. Untuk pertanyaan pertama, ini lagi ada pertanyaan kedua dari Devanti Fadila. Pertanyaannya, cara kita membatasi penggunaan teknologi digital itu bisa dijawab? Oke, silakan. Cara kita membatasi penggunaan teknologi informasi. Tadi kan sempat Kak Eka menyatakan bahwa ada banyak sekali cara kita memproteksi diri, ada banyak tips bagaimana kita menjadi warga digital yang baik. Nah, pastikan dulu, jangan sampai kita jadi, tadi Kak Eka sampai kasih contoh masalah gaming. Kan adik-adik banyak sekali nih yang kecanduan game. Perhatikan kembali deh, kalau kita bermain game, unsur apa saja nih yang harus kita perhatikan? Kita harus memperhatikan unsur kesehatan juga. Jadi, selain kesehatan fisik, juga kesehatan mental. Pastikan juga, media digital yang kita butuhkan itu apa? Jangan sampai banyak media digital yang kita install atau kita masukkan ke dalam handphone kita, tapi ternyata tidak semuanya kita manfaatkan. Karena sering sekali, bahkan saya sendiri ketika cek, oh ternyata saya nggak pernah loh buka aplikasi ini, tapi aplikasi ini ada di handphone. Tidak pernah kalian gunakan atau tidak merasa itu penting, ya silakan saja kalian hapus, dibatasi penggunaannya atau jangan digunakan. Nah, kalau misalkan nih, kalian bikin alarm sendiri yang keranjingan main game, misalkan bikin alarm sendiri nih, untuk 20 menit, setiap 20 menit, atau misalkan setiap 15 menit, itu akan alarm bunyi otomatis. Artinya apa? Artinya kalian akan menghentikan bermain game sebentar, kemudian melakukan pandang jauh, misalkan. Jadi, untuk mengembalikan akomodasi mata, tidak hanya dengan jarak dekat, kalian juga harus menyesuaikan ketika melihat jarak jauh, gitu. Nah, ini akan menghindari penyakit-penyakit mata yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi informasi yang kebablasan, gitu ya. Jadi, itu beberapa tips atau cara bagaimana kita mematasi ketika penggunaan teknologi informasi. Ya, demikian. Ya, terima kasih Kak Eka. Mudah-mudahan jawaban yang tadi disampaikan Kak Eka bisa, apa namanya, bisa dipahami oleh Devanti ya. Jadi, Kak Adi tadi kira sudah sangat jelas apa yang disampaikan Kak Eka. Nah, kita jawab pertanyaan yang ada di chat. Ini beberapa adik-adik kita ada yang angkat tangan, mungkin mau berkomunikasi atau berinteraksi langsung dengan Kak Eka. Atas sama Gusti JR22. Oke. Mas Gama bisa dihidupkan mikrofonnya untuk Gusti JR22. Halo, Gusti. Halo. Sudah dihidupkan, Pak. Oh, iya. Sudah dihidupkan. Halo, Gusti. Halo. Oke. Kaknya ini, ini Kak Eka ya, sedang, apa namanya? Mungkin belum siap. Atau malu-malu ya. Oke. Malu-malu mungkin ngomongnya. Oke. Ini Kak Eka sambil menunggu Gusti JR ini, mungkin ini ada pertanyaan dari Siska Kurniati. Daring itu komunikasi sinkron dan ansinkron kan, Kak? Oke. Jomit, Kak Eka. Ya. Daring bisa mungkin bisa dikatakan sebagai komunikasi sinkron dan asinkron. Jadi, daring itu kan secara online ya. Nah, secara online yang namanya sinkron-ansinkron berarti yang sinkron itu secara langsung. Ya, jadi kita, nah seperti ini, kita telekonferen ini termasuk kegiatan komunikasi sinkron. Nah, kalau ansinkron, misalkan nih, kayak email gitu yang tidak langsung dijawab, misalkan. Tidak bisa kita komunikasi langsung, itu namanya komunikasi asinkron. Jadi, secara tidak langsung. Nah, tapi kalau kita bertatap muka langsung seperti ini, komunikasinya langsung terjawab, komunikasi langsung terjadi, ini namanya komunikasi sinkron. Nah, jadi bisa, yang namanya, yang tadi bedanya dengan daring, dengan sinkron-asinkron, itu dua hal ya. Ya, jadi daring, daring itu bisa sinkron-ansinkron. Nah, komunikasi sinkron itu adalah komunikasi secara langsung. Kayak sekarang nih, tata muka langsung, kita bisa berinteraksi secara langsung. Tapi, kalau komunikasi asinkron, salah satunya itu adalah, misalkan kita ketika kita kirim email ke seseorang, orang itu kan tidak langsung membuka email kita. Jadi, kita sudah kirim, tapi tidak langsung terjadi interaksi. Itu namanya komunikasi asinkron, tapi tetap menggunakan media online, menggunakan internet ketika berkomunikasi tersebut. Begian, Kak Adi. Oke, Siska sudah paham kan yang dimasukkan dengan daring, sinkron dan unsinkron. Jadi, sudah jelas juga disampaikan Kak Eka, bahwa yang komunikasi daring itu bisa saja sinkron, bisa saja unsinkron. Tergantung kita manfaatkannya bagaimana. Oke, Kak Eka ini, Kaknya seru sekali nih, masih banyak pertanyaan nih. Nanti di akhir ada evaluasi kan, Kak Eka? Ada, ada. Kita, Kak Eka akan. Mungkin kita sediakan waktu 15 menit ya, untuk gabung. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Fitriah Nabila. Kak, mau tanya cara supaya tidak terlalu sering menggunakan gadget, hal-hal yang tidak penting, oke? Tadi pertanyaannya hampir sama ya, dengan kalau tidak salah siapa tadi itu sebelumnya ya. Bagaimana cara kita membatasi penggunaan teknologi informasi. Oke, jadi tipsnya tadi sudah Kak Eka berikan. Yang pertama, jangan terjebak pada dunia maya. Ingat kembali kalau kalian itu ada di dunia nyata juga. Jangan sampai kalian jadi makhluk yang introvert, gitu ya. Tidak mau bersosialisasi. Jadi, tetap batasi diri. Misalkan nih, kembali lagi ke diri sendiri. Seberapa sih saya perlunya? Kalau saya main game, kalau selama ini saya kebalasan main gamenya, ya weh, dibatasi. Berapa menit kayak kita main gamenya dibatasi, dikasih alarm. Kemudian untuk jaga kesehatan seperti apa, tadi sudah sempat Kak Eka kasih tahu juga. Tetap, apa, kasih alarm juga mungkin HP-nya. Jangan sampai kelamaan. Kemudian kalau yang komunikasi tidak penting nih, yang mana maksudnya tidak penting? Misalkan chat-chat tidak penting, gitu. Bisa adik-adik siasati, misalkan. Kalau misalkan notif. Notif biasanya yang sering mengganggu atau membuat kita jadi tertarik untuk buka handphone, itu biasanya kan notif ya. Ting-ting-ting bunyi HP-nya. Ada apa sih? Ada apa sih? Kalau kita merasa, kok saya terganggu banget nih dengan notif ini. Misalkan notif grup yang kebanyakan dan menurut kalian, grup ini nggak penting tapi saya nggak enak keluar, gitu. Misalkan nggak enak keluar dari grup, itu banyak sekali kejadian seperti itu. Nah, Kak Eka sarankan sih kalian, ya di-mute aja, gitu ya. Di-mute aja, handphone kalian jangan sampai bersuara, gitu. Ada notif-notif dari grup, jangan sampai dibunyikan. Sehingga ketika kalian tidak terlalu kalian butuhkan untuk berinteraksi, kalian mungkin bisa buka ketika kalian merasa agak senggang aja, gitu. Tapi kalau untuk grup-grup yang memang kalian butuhkan untuk sebagai media komunikasi, ya tetap dibunyikan. Sehingga kan ada batasan nih, mana yang penting, mana yang nggak penting. Kan, Kak Adi? Siap, ya. Itu saran yang bisa disampaikan Kak Eka, penting sekali itu mungkin Kak Adi juga seperti itu ya. Kalau misalkan ada kebanyakan grup, notifnya pasti dimatikan dulu, ya. Biar tidak terganggu, seperti itu. Oke, Kak Eka ini mungkin lagi satu saja. Setelah pertanyaan terakhir ini, kita evaluasi. Kalau nanti ada waktu lagi setelah evaluasi, baru kita akan lanjutkan. Oke, ini lagi satu pertanyaan dari Sakaradena. Ya, Sakaradena. Sudah meretas atau meng-hack? Meng-hack dan kita hapus akunnya, apakah bisa dilacak? Kak Eka gimana? Sekali lagi ya, makanya tadi, bagus sekali pertanyaan Saka ya. Kayaknya siswa saya ini. Jadi, setelah kita ngertas nih suatu akun, kemudian kita hapus akunnya, masih bisa diketahui nih kalau kita ngertas. Nah, ingat adik-adik, ada namanya rekam digital, ya. Ada namanya rekam digital, kemudian ada juga tim cyber, ya. Ingat kita di Indonesia ada tim cyber untuk mengecek akun-akun yang masuk, akun-akun yang keluar, yang dibuat, yang melakukan pertasan. Itu semuanya terekam. Karena ingat sekali lagi, kita kan pakai media digital milik bangsa. Semua provider itu bisa melakukan pengecekan, gitu. Jadi, walaupun kalian sudah ngapus, jejaknya tetap aja ketahuan, gitu. Ataupun kalian menggunakan internet dari mana, lokasinya pun bisa diketahui. Jadi, jangan sampai kalian coba-coba melakukan peretasan untuk hal-hal yang tidak. Jangan sampai deh, walaupun itu untuk hal yang bagus atau hal yang tidak, peretasan namanya itu berarti kan melanggar aturan. Kalian sudah masuk ke ranah privasi orang lain, itu jelas-jelas sudah melanggar hukum. Kalian pasti akan melakukan hukuman untuk hal itu, gitu. Jangan sampai melakukan hal seperti itu, walaupun kalian berusaha untuk menghapusnya. Ingat bahwa tidak ada kejahatan yang tidak tercium. Benar sekali, ya. Jadi, tepat sekali, Kak Eka. Jadi, adik-adik jangan coba-coba ya untuk membuat, apa namanya, untuk ngehack ataupun yang lain di dunia, di media sosial. Misalnya, ya, pasti akan terlacak, ya. Jadi, kita sudah punya pasukan, ya, apa namanya, cyber, ya, seperti itu. Jadi, pasti akan bisa terlacak. Oke, Kak Eka, ini kebetulan nih ada Gede Urip. Wah, Gede Urip. Mungkin mau berinteraksi langsung dengan Kak Eka, ya, sebelum kita quiz. Mas Gama, bisa di-unmute. Oke, silakan. Halo, Urip. Halo, Gede Urip. Halo. Oke, kayaknya menghilang, Kak. Kini malu-malu semuanya. Iya, semuanya. Oke, sambil gini, Kak, kan, sambil menunggu pertanyaan lain, mungkin bisa dipersiapkan untuk quiznya. Oke, kita masih punya waktu 13 menit saja, biar tidak terlambat. Silakan. Adik-adik, silakan persiapkan, apa namanya, handphone, laptop, ataupun yang lainnya. Kita akan mengadakan evaluasi melalui kuisis, ya. Jadi, melalui kuisis, silakan nanti kalau sudah muncul, itu silakan masukkan. Oke, pinnya. Adik-adik bisa lewat handphone bisa, lewat komputer juga bisa. Oke, disilakan, adik-adik. Pin kuisisnya 772978. Oke, ditunggu ya. Biar tidak lama kita tunggu 5 menit untuk bergabung, ya. Mungkin, Kak Eka, sambil menunggu adik-adik kita bergabung, ini ada pertanyaan dari Sena Pratama. Kak Eka, resiko dan kelebihan dari transaksi daring itu seperti apa? Oke. Tadi, Kak Eka sudah menjelaskan, tapi mungkin karena kelewatan mungkin tadi, ya. Jadi, transaksi daring ada kelebihan, ada kelemahannya, ya. Jadi, kalau transaksi secara online, yang pertama, kelebihannya pasti kalian akan bisa transaksi di manapun, papanpun, gitu, tanpa terkendala. Apalagi kalau keadaan sekarang itu kan ada kendala buka toko jam berapa, tutup toko jam berapa. Tapi, kalian mungkin di rentang waktu tersebut sedang tidak fokus untuk berbelanja. Kalian memilih untuk bertransaksi secara daring, secara online, gitu. Berarti kan waktu yang transaksi secara online itu tidak dibatasi, mau jam berapapun, karena kalian sedang ada di rumah, itu bisa bertransaksi. Kemudian untuk bayarnya pun kalian tidak mesti nyerahin uang, mungkin saja bisa jadi kalian via transport, gitu ya. Atau via dengan menggunakan kredit card, gitu, bisa saja. Jadi, itu kelebihannya, bisa bertransaksi kapanpun, dimanapun, gitu ya. Kemudian kalian juga bisa memilih, mau belanja di toko manapun. Nah, resikonya apa? Tadi sempat Kak Eka sampaikan bahwa resikonya, karena kalian tidak melihat langsung barang yang kalian beli, otomatis kemungkinan saja, ada kemungkinan itu bisa terjadi kalian mendapatkan barang, itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, misalkan di gambar, gambarnya berwarna merah, setelah datang mungkin jadi warna pink, gitu kan, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa mempercantik barang dagangan orang, gitu, barang jualan orang, sehingga tidak sesuai dengan harapan, gitu. Sering sekali juga Kak Eka lihat bahwa ada banyak konsumen yang agak cerdas itu meminta, tolong dong real picture, gitu ya, gambar yang real, gitu. Jadi, bukan gambar hasil editan. Jadi, itu resikonya sering sekali, barang yang kalian terima mungkin tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan sebelumnya, sehingga tidak mampu memuaskan kebutuhan kalian. Demikian, Kak Adi. Oke, terima kasih. Kak Eka, ini sudah mulai banyak masuk, sudah 15 orang. Kita masih tunggu lagi 2 menit, ya. Oke. Apa namanya, untuk yang bergabung di kuisis, ada berapa pertanyaan, Kak Eka? Kurang lebih ada 20 pertanyaan, tapi gampang. Oke, gampang-gampang ya. Kalau adik-adik yang menyimak tadi apa yang disampaikan oleh Kak Eka, Kak Adi yakin pasti bisa jawab, ya. Iya, betul. Jadi, semua tentang apa yang disampaikan oleh Kak Eka tadi. Oke, sambil menunggu, Kak Eka, ini mungkin ada lagi satu pertanyaan, boleh? Oke, boleh. Oke, ya. Jadi, sambil menunggu. Yang lain, silakan masuk ke kuisis. Kita evaluasi sambil bermain di sana. Nanti ada beberapa pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Kak Eka. Oke, ini dari Farhan Ali. Ya, dari Farhan Ali. Cyber-siber yang bekerja sama dengan negara itu namanya apa, ya? Cyber-siber yang bekerja sama dengan negara itu dirahasiakan karena bersifat privasi, ya. Ya, benar. Ya, benar sekali, ya. Jadi, tentunya kan karena ini berkaitan dengan apa namanya kejahatan di cyber, yaitu pastinya disembunyikan ya, Kak Eka, ya. Ya, betul. Tidak banyak yang tahu. Namun, jangan coba-coba, ya. Jangan coba-coba melakukan kejahatan di dunia internet seperti itu. Oke, 17 orang yang bergabung, Kak Eka. Oke. Kita masih tunggu ya, Kak Eka, ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, satu menit lagi nih. Ayo, adik-adik, semuanya yang mau bergabung di kuisis ini ada, berapa nih? Ada 81, ada 80 peserta sampai saat ini. Ayo, gabung di kuisis. Ini ada evaluasi yang sudah disiapkan oleh Kak Eka tadi terkait mengenai materi-materi keluarga negaraan digital, ya. Keluarga negaraan digital, ya. Jadi, ini tadi sangat menarik, menarik materi yang disampaikan oleh Kak Eka, ya. Karena ini di kehidupan sehari-hari kita pasti temui tentang materi kewargaan digital ini, ya. Mengenai bagaimana kita harus memposting, memposting, apa namanya, status, membagikan status, Kak Eka, ya. Oke, Kak Eka, biar tidak terlalu lama. Kita mulai saja, ya. Ada 17 orang yang bergabung. Ada 18, oke, silakan. Jadi, titik terakhir. Kita mulai. Silakan, Kak Eka. Kita mulai, ya. Oke. Oke. Silakan, silakan bermain. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih. 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 sebenarnya enggak benar saya tunggu dulu deh enggak enggak share dulu deh jadi pastikan dulu kalau memang informasi ini dari lembaga yang resmi atau akun-akun dari akun sosial media dari pemerintah yang resmi Oke lah kita bisa share karena ini sumbernya jelas tapi kalau misalkan itu di-share dari teman kalian walaupun itu teman deket tapi teman deket juga dapatnya dari teman deket dia teman deket-deket tapi enggak tahu kebenarannya ya sama saja kalian jadi penyebar berita bohong dan nanti kalau misalkan itu ditelusuri dan ada orang yang tidak terima dengan apa yang kalian lakukan itu bisa jadi kalian dipertarakan disana-dianalah masalah yang terbesar yang terjadi selama ini demikian kak Adi Oke ya mantap ya jadi itu adik-adik ya jadi mohon apa yang dibesah apa yang disampaikan oleh KAEK tadi pesan-pesan dari KAEK mengenai etika bermedia sosial mohon di apa namanya dipahami dengan baik agar ketika kita bermedia sosial atau berinternet itu tidak tidak terjadi masalah apapun seperti itu oke gimana KAEK ini quiznya kita n aja ya kak Adi ya oke boleh ini ada beberapa yang sudah selesai menjawab sudah selesai dijawab oke boleh KAEK silahkan di diselesaikan saja untuk bisa saya end gamenya 1 2 3 4 5 mohon maaf adik-adik kita end kita cek dulu hasil evaluasi adik-adik ya oke kita lihat hasilnya oke peringkat 3 ada Ayu peringkat 2 ada Tara dan peringkat 1 ada Teddy ya oke jadi ini dia teman-teman kita adik-adik kita ada Teddy ada Tara Ayu Leona dan Pase Surya Dharma oke Pase Surya Dharma namanya yang tidak asing sepertinya saya kenal mungkin sekali ya anak-anak sudah bisa menjawab dengan bagus berarti adik-adik sudah mencermati materi yang KAEK sampaikan tadi semoga apa yang KAEK sampaikan KAEK tadi juga bermanfaat buat adik-adik oke sebelumnya mungkin sebelum saya kembalikan ke KAEK mungkin KAEK izin dulu menyampaikan beberapa closing statement dulu KAEK ya silahkan KAEK ya terima kasih adik-adik dimanapun berada sudah mengikuti sajian pembelajaran yang KAEK sampaikan pada hari ini terkait dengan topik atau materi tentang keluargaan digital besar harapan KAEK semoga materi ini bermanfaat buat adik-adik bisa diimplementasikan dalam kehidupan adik-adik dalam bermedia sosial dalam menggunakan media sosial sehingga nantinya adik-adik bisa merasa percaya diri merasa nyaman kemudian bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah adik-adik dilakukan ketika menggunakan media sosial jadi semoga nantinya apa yang sudah adik-adik dapatkan ini bisa diketularkan kepada lingkungan sekitar kemudian bisa menjadi orang yang bisa memotivasi atau bisa memberikan pencerahan buat teman-teman yang masih suka melakukan pelanggaran-pelanggaran pesan terakhir KAEK adik-adik tetap jaga kesehatan tetap belajar dari rumah kemudian tetap ikuti arahan dari pemerintah agar kita semua bisa cepat atau segera terlepas dari wabah COVID-19 ini sehingga kita bisa beraktifitas kembali di luar rumah bisa bertemu kembali dengan perakatan-perakatan kita di sekolah atau di masyarakat kemudian Kak Adi terima kasih atas kesempatan dan waktunya saya kembalikan ke Kak Adi oke baik terima kasih KAEK ya jadi adik-adik itu beberapa pesan yang disampaikan oleh KAEK kemudian closing statement juga sudah disampaikan oleh KAEK terkait materi kita hari ini mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital pada topik kewargaan digital seperti itu adik-adik seperti KAEK disampaikan sebelum KAEK undur diri karena akan dilanjutkan untuk sesi 2 ya sesi 2 jangan kemana-mana ya adik-adik karena sesi 2 akan segera dimulai seperti itu KAEK tetap belajar di rumah tetap berada di rumah untuk mendukung program pemerintah apa namanya mencegah penyebaran virus COVID-19 ini ya oke akhir kata Kak Adi tutup dengan Parama Santi Om Santi 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 Om wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua sampai ketemu pada episode berikutnya dadah ndak wabarakatuh son